Intro Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memantau kondisi tanggul untuk akses masuk Termaga Kali Adem penjaringan Jakarta Utara Kamis 7 Februari 2019. Langkah ini dilakukan untuk merespon keinginan warga Kepulauan Seribu yang menilai akses masuk ke Termaga Kali Adem perlu dipersiapkan, sehingga memudahkan kunjungan warga dan wisatawan. Tercatat, selain akses warga, juga harus mengeluarkan ongkos tambahan bagi kuliah akut untuk menaikkan barang belanjaan ke kapal. Hal ini berdampak terhadap harga barang keputusan pokok di Kepulauan Seribu. Diharapkan nanti pembangunan tanggul atau jembatan menuju Termaga Kali Adem tersebut dilakukan untuk mengatasi banjirop yang sering mengenang wilayah tersebut. Namun diharapkan pembangunan tanggul jembatan menuju Termaga Kali Adem tersebut dapat juga memudahkan akses masyarakat untuk menuju ke dalam kapal. Kegiatan hari ini tindak lanjut daripada usulan warga puluh seribu yang merasa kendala dalam berbelanja kebutuhan pokok di darat khususnya di Pelabuhan Kali Adem dimana melihat kondisi yang ada bahwa tanggul ini begitu tinggi sehingga ketika membeli bahan pokok harus menggunakan tenaga lain tenaga mungkin tenaga dorong atau kuliah akut. Ini yang berdampak kepada tingginya bahan kebutuhan yang nanti berdampak di kekuluhan seribu karena disini mayoritas yang belanja ke wilayah Kali Adem ini adalah masyarakat baru seribu untuk menuju kebutuhan pokoknya. Ini sama dengan kita menunjukkan kebutuhan bahan pokok. Kenapa terjadi kenaikan harga? Karena aksesnya yang harus menurunkan biaya tambahan untuk bisa sampai di kapal angkut dan kapal kayu penumpang. Nah ini kita sedang mencari solusi jangka pendeknya menurut laporan dari Dinas Perhubungan bahwa akan dibangun play-over jangka panjangnya untuk mengundahkan angkutan baik angkutan kebutuhan bahan pokok maupun angkutan lainnya. Tetapi jangka pendeknya kita cari solusi. Saya sudah melihat ada celah di samping tanggul yang lebarnya baru saat ini mungkin 1,5 meter nanti bisa dilebarkan menjadi 3 meter agar mobil yang akan bajai itu bisa masuk ke dalam pelabuhan yang langsung ke kapal. selamat menikmati.